Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk edisi hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Renungan ini ditulis oleh Wayne Greenwald, warga Illinois di Amerika Serikat. Renungannya berjudul Air Yang Bergejolak. Bacaan kita hari ini dari Masmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Masmur 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kebahagiaan Orang Yang Diampuni Dosanya Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan taliles dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersuka citalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Air Yang Bergejolak Sebelum pergi ke sungai, selama beberapa jam aku menjelaskan kepada para remaja peserta perkemahan cara mengarungi jeram dengan kano. Ketika kano masuk ke dalam air, aku berperan sebagai komandan regu. Aku sudah mengarungi sungai itu sebelumnya dan tahu rute yang teraman. Pada mulanya air tenang dan kami dapat maju tanpa masalah. Namun, di sekitar tikungan pertama kami menghadapi aliran deras. Ketika melewati aliran air itu, aku berteriak memberi instruksi, Bow stroke! Draw! Runner! Dengan mengikuti komandoku, kami semua selamat melewati arus deras itu. Dalam hidup juga ada momen-momen seperti itu. Adakah lah kita menyusuri sungai dengan tenang? Kemudian, mungkin kita menghindari agar perahu tidak terbalik, mengayu sekuat tenaga melewati air yang bergejolak. Masa-masa sulit membuat kita sangat menyadari kebutuhan kita akan seorang pemandu. Di Masmur 32 ayat 8, kita membaca janji Tuhan untuk memandu kita. Sungguh sangat menenangkan, mengetahui bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita, menjaga kita. Masmur 32 ayat 10 mengatakan, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat yakin teguh, bahwa Tuhan akan membimbing kita melewati air yang bergejolak dalam kehidupan ini. Sahabat RPK, ayat yang menegukan kita hari ini dari Masmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama. Aku akan menjadikan Tuhan pemanduku hari ini dan setiap hari. Sahabat RPK doa syafat kita hari ini ditujukan bagi para peserta perkemahan. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dan janji-Mu yang menjaga kami selalu. Tolonglah kami mencari petunjuk-Mu selama kami menjalani kehidupan ini. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011 Telepon 021 390 1208 Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208 BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi Buku Budi Pekerti dan Pendidikan Agama Kristen PAK Buku Rohani Anak dan Remaja Buku Rohani Dewasa Buku Motivasi dan sebagainya Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922 Telepon 021 390 1208 Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!